Jadi mereka membuat dokumentasi setiap satu bulan itu ada ucapan yang menceritakan sedikit mengenai perjalanan hidup Bjorka dari bulan ke bulan. Dan rupanya juga kehadiran Bjorka membuat mereka ini menjadi sangat posesif sehingga ingin mengerjakan semuanya sendiri. Dari mengurus anak sendirilah dengan apapun itu jadi tidak mempercayakan kepada orang lain yang mengirsa. Nah pasti pertanyaannya ya dengan kesibukannya mereka sebagai artis dan pastinya memiliki berbagai kegiatan lainnya, repot gak sih? Langsung aja deh mereka jelaskan untuk Anda, ini dia liputannya. Rumah tangga pasangan selebriti Ringo Agus Rahman dan Sabai Morsik nampaknya semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati tercinta, Bjorka Peter Morsik. Di balik kebahagiaan mereka merawat sang buah hati terselip cerita seru dari keduanya. Rupanya sejak lahir Bjorka, Ringo mengaku bila sang istri menjadi sangat posesif bila menyangkut sang buah hati, bahkan Sabai sedikit tak percaya bila sang anak dirawat oleh Ringo. Kalau dia lebih dekat, iya sih, karena kalau mau pergi, gue masih bisa ninggalin Bjorka, tapi Sabai gak mungkin ninggalin Bjorka. Marah-marah. Karena pasti dia gak akan mau ninggalin Bjorka sih. Dia paling cuman ninggalin itu kalau mandi, makan kalau Bjorkanya lagi tidur, kalau Bjorkanya gak tidur dia gak makan dulu, sama ganti baju ya, yang mandi plus ganti baju itu lah ya. Cuman itu doang sih yang dia tinggalin Bjorka tuh cuma mandi, makan kanak-kanak. Tadinya sih mikirnya gak mau ampe segitunya, cuman ternyata pada praktiknya ya akunya sendiri yang posesif. Iya, iya. Iya, jadi jangankan nama dia, kadang ngomong mamaku sendiri dulu juga gitu, akunya ngecek lagi, ngecek lagi. Jadi emang akunya aja sih yang posesif, kalau masalah siapa-siapanya? Dia aja pengen ke anaknya aja, kalau sebenarnya dia kalau ditiripin ke orang tuh gak tenang gitu. Misalnya gantiin pokok atau gantiin baju, dia tuh harus dia lihat. Dia gak bisa pergi gitu aja, dia harus lihat. Gak tau Sabai kenapa kayak gitu, gak tau sih. Dia waktu dulu. Bodo amat. Iya, anak amat gue baru bodo amat. Dulu kok kayaknya bisayang banget gue. Kadang lupa gitu, iya pengen suami maaf ya. Tapi kopi-kopi sih masih dibuatin sama dia setiap pagi. Cuman lebih ke, yang lainnya cuek sih. Yang lainnya cuek, cuman ya gue gak apa-apalah kalau dicuekin kayak gitu, tau. Ini juga buat anak gitu loh. Kemudian gue bersedia kok, kalau buat anak gue tuh ngalah. Ngalah gitu loh. Sejak kehadiran Biorka ada aktivitas baru yang kini tengah rindo dan Sabai kerjakan, keduanya tengah asik membuat video yang diunggah ke media sosial. Hal itu dilakukan Sabai dan Ringo sebagai cara untuk menyampaikan pesan kepada sang anak bila besar nanti. Pasalnya Ringo tak ingin menjadi sosok orang tua yang dipandang tak bisa mengerti keinginan sang anak-anak. Jadi video itu dibuat supaya Sabai bisa lihat gitu loh. Eh Sabai, Biorka bisa lihat. Oh bapak ibunya tuh dulu waktu muda kayak gini ya. Dan dia tuh kalau ngeliat bapak ibunya muda, dia bisa ngeliat. Dan sebenarnya bokap-nokap gue tuh kayak teman-teman gue juga. Jadi kalau ngomong tuh dia bisa ngomong apa aja dengan harapan. Nggak ada sesuatu yang ditutupin dari anak gue. Supaya dia nggak kurang ajar, supaya dia nggak nakal gitu loh. Biar dia tahu bapak ibunya tuh dari dulu sayang lah sama dia. Jadi dia ngerti lah perjuangan bapak ibunya gimana gitu loh. Kalau siapa tuh gue jadi hitar, udah tua botak gitu kan. Udahnya mukanya udah kendor-kendor, ngamuk mulu. Lalu gue cuman yang, Pak pergi ya. Makan gue cuman diem. Siapa tau gue jadi orang tua yang nggak asik gitu. Dia harus tahu waktu kecil tuh ya gue pernah. Hei, Pak! Gitu lah yang seru gitu. Sejak memiliki biorka dan melihat tumbuh kembang sang buah hati tercinta yang selalu terlihat mengemaskan, tiba-tiba selalu tumbuh keinginan dalam benak ringgo untuk kembali memiliki anak. Terutama berjenis kelamin perempuan. Pasalnya saat sabai berbadan dua, pria 33 tahun ini sempat berharap bisa memiliki anak perempuan. Tuh, kalau gue mat. Ntar dulu nih. Kau pikiran, kalau gue bakal latihan ini aja gue pikirin tiap hari. Latihan ini gue pikirin. Menurut gue tuh sesuatu yang bagus, yang tujuan yang bagus punya adiknya biorka. Harus latihan dan penuh perencanaan yang matang. Itu yang lagi gue lakukan sama ibunya. Tiap malam kita membahas tentang itu, perencanaan-perencanaan matang dan simulasi. Pengen gue punya anak perempuan, gak pengen gitu. Tapi ya ini juga lucu banget, gue juga suka. Cuma kalau ada anak perempuan tuh katanya, katanya, kalau gedenya anak perempuan tuh lebih dekat ke bapaknya gitu loh. Lebih dekat ke bapaknya. Gue ngeliat kayak bapak gue tuh setiap mau ngapa-ngapain tuh dia selalu mikirin apa yang dipikirin sama anak gue yang cewek ya gitu loh. Terus anak gue yang cewek tuh gak tinggal buat tinggalin bokap gue sendiri. Nah kayaknya tuh hubungan bapak sama anak cewek tuh lucu. Nah gue tuh pengen punya hubungan yang gitu juga ke anak. Mudah-mudahan kamu juga gitu ya. Kamu denger ngomongan papan tadi. Mudah-mudahan kita juga denger. Dia liat. Dia gak bisa pergi gitu aja dia harus liat. Gak tau sampe kenapa kayak gitu gak tau sih. Kenapa. Ya waktunya dulu. Iya anak amat gue baru bodo amat. Dulu kok kayaknya disayang banget gue. Kadang lupa gitu. Iya pengen suami maafnya. Tapi kopi-kopi sih masih dibuatin sama dia setiap pagi. Cuma lebih ke... Yang lainnya cewek sih. Yang lainnya cewek. Cuma ya gue gak apa-apa lah kalau dicuekin kayak gitu. Ini juga buat anak gitu loh. Ini yang gue bersedia kok. Kalau buat anak gue tuh ngalah. Ngalah gitu loh. Sejak kehadiran Biorka ada aktivitas baru yang kini tengah Rindo dan Sabai kerjakan. Keduanya tengah asik membuat video yang diunggah ke media sosial. Hal itu dilakukan Sabai dan Ringo. Sebagai cara untuk menyampaikan pesan kepada sang anak bila besar nanti. Pasalnya Ringo tak ingin menjadi sosok orang tua yang dipandang tak bisa mengerti keinginan sang anak-anak. Jadi video itu dibuat supaya Sabai bisa lihat gitu loh. Eh Sabai Biorka bisa lihat. Oh bapak ibunya tuh dulu waktu muda kayak gini ya. Dan dia tuh kalau ngeliat bapak ibunya muda dia bisa ngeliat. Sebenernya bokap-nokap gue tuh kayak teman-teman gue juga. Jadi kalau ngomong tuh dia bisa ngomong apa aja dengan harapan. Nggak ada sesuatu yang ditutupin dari anak gue. Supaya dia nggak kurang ajar supaya dia nggak nakal gitu loh. Biar dia tahu bapak ibunya tuh dari dulu sayang lah sama dia. Jadi dia ngerti lah perjuangan bapak ibunya gimana gitu loh. Kalau siapa tau gue jadi ntar udah tua botak gitu kan. Udah mukanya udah kendor-kendor ngamuk mulu. Gue cuma yang, Pak pergi ya. Makan gue cuma diem. Siapa tau gue jadi orang tua yang nggak asik gitu. Dia harus tahu waktu kecil tuh. Ya, gue pernah. Hei, nah. Gitu lah yang seru gitu. Sejak memiliki biorka dan melihat tumbuh kembang sang buah hati tercinta yang selalu terlihat mengemaskan, tiba-tiba selalu tumbuh keinginan dalam benak ringgo untuk kembali memiliki anak. Terutama berjenis kelamin perempuan. Pasalnya saat sabai berbadan dua, pria 33 tahun ini sempat berharap bisa memiliki anak perempuan. Hei, kalau gue mah. Ntar dulu nih. Kau pikirin. Kalau gue makan latihan ini aja, gue pikirin tiap hari. Latihan ini gue pikirin. Menurut gue tuh sesuatu yang bagus, yang tujuan yang bagus punya adiknya biorkan. Pikirin aja ya, pikirin aja. Harus latihan dan penuh perencanaan yang matang. Itu yang lagi gue lakukan sama ibunya. Tiap malam kita membahas tentang itu. Perencanaan-perencanaan matang dan simulasi. Pengen gue punya anak perempuan juga pengen gitu. Tapi ya ini juga lucu banget. Gue juga suka. Cuman kalau ada anak perempuan tuh katanya, kalau gedenya anak perempuan tuh lebih dekat ke bapaknya gitu loh. Lebih dekat sama bapaknya. Gue ngeliat kayak bapak gue tuh setiap mau ngapa-ngapain tuh dia selalu mikirin, apa yang dipikirin sama anak gue yang cewek ya gitu loh. Terus anak gue yang cewek tuh gak tinggalin bokap gue sendiri. Nah kayaknya tuh hubungan bapak sama anak cewek tuh lucu. Nah gue tuh pengen punya hubungan yang gitu juga ke anak. Mungkin-mungkin kamu juga gitu ya. Kamu dekat ngomongan papan tadi. Mungkin-mungkinan kita juga dekat. Setengah melihatnya pemirsa ya hubungan yang sangat mesra dan anaknya juga lucu banget. Dan seperti biasa dong ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan mau dikasih adeknya? Kalau mau dikasih adeknya mau perempuan atau laki. Tapi seperti kata Ringo, apapun itu perempuan atau laki juga pasti hasilnya bagus ya. Seperti anaknya Bjorka yang begitu lucu dan mengemaskan. Yaudah ya kita akan terus melihat seperti apa pesan-pesan dari bulan ke bulan yang ditujukan khusus untuk Bjorka ya. Selamat! Dan pemirsa ini juga bukan sebuah ucapan selamat. Tapi mungkin juga sangat prihatin ya. Sesudah apa yang terjadi pada rekannya Zazkia Gotik. Kini cita-citata pun ditipu ataupun dipermainkan oleh seorang lelaki. Dan kemudian cita-citata curhat secara blak-blakan baik kepada sosial media, kepada publik. Dan juga kepada kita semua yang akan menyaksikan beritanya saat ini. Nah seperti apa ya? Yang cita-citata alami dan kira-kira apa yang akan dia lakukan? Langsung saja ini dia beritanya untuk Anda. Bahagia Terima kasih telah menonton!